Dan saudara, selanjutnya ini ada Polres Sukabumi bersama tim forensik membongkar makam seorang perempuan yang ditemukan meninggal dunia di sebuah pos keamanan di kampung Babakan, Sari Sukabumi, Jawa Barat. Pembongkaran dilakukan atas permintaan keluarga yang menduga kematian almarhum tidak wajar. Polres Sukabumi bersama tim forensik RSUD R. Samsyudin Sukabumi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam seorang perempuan yang ditemukan meninggal di sebuah pos keamanan di kampung Babakan, Sari Sukabumi, Jawa Barat pada 10 Maret lalu. Korban ditemukan warga meninggal dalam posisi duduk di sebuah kursi kayu panjang. Pakaian dan kerudungnya acak-acakan dan ada luka memar di tubuhnya. Korban langsung dimakamkan di kampung halaman orang tuanya di desa Cijengkol, Kecematan Caringin, Sukabumi, tetapi menyisakan tanda tanya keluarga mengenai penyebab kematiannya. Kejanggalan ini membuat pihak keluarga melapor ke Polsek Cicurung. Kepolisian bersama tim forensik RSUD R. Samsyudin Sukabumi pun melakukan ekshumasi untuk mengotopsi jenazah. Menurut keluarga, sebelum ditemukan meninggal, korban diketahui meninggalkan rumah bersama seorang pria teman dekatnya menggunakan sepeda motor pada hari Kamis pekan kemarin. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dari keluarga dan warga yang memandikan jenazah korban. Karena meninggalnya tidak diketahui oleh keluarga, tahu-tahu sudah di tempat dekat rumahnya. Tindakan kepolisian semua masih tarap penyelidikan. Kita menunggu hasil panduan dari hasil otopsi. Setelah kita mendapat hasil otopsi dari ketanang dokter baru kita mengambil langkah-langkah selanjutnya. Setelah diekshumasi, jenazah korban akan diotopsi untuk melihat keberadaan trauma pada tubuh bagian luar. Sampel dari jantung, paru, dan hati juga akan diperiksa di laboratorium forensik. Jenazah diperiksa, dari mulai pemeriksaan luar jenazahnya, kita cari ada atau tidak tanda trauma, ada perlukaan atau tidak, tapi karena kondisinya sudah memusuk, jadi kulitnya juga sudah berwarna kehejauan, sehingga area-area yang kita curigai kita akan kirim dulu ke laboratorium untuk memastikan apakah itu luka atau bukan. Kemudian kita lakukan otopsi, kita periksa semua organ dalamnya, bagian-bagian terutama adalah organ yang utama, yaitu jantung, paru, hati, itu kita ambil sampel untuk melihat ada atau tidak kelainan dalam hal ini, ada atau tidak penyakit. Pihak keluarga berharap hasil otopsi dapat mengungkap penyebab kematian korban. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat